Pemerintah Kabupaten Majalengka menambah anggaran biaya tak terduga pada tahun 2020 sebesar 10 miliar rupiah sebagai upaya persiapan dalam menghadapi bencana alam. Kabupaten Majalengka merupakan daerah rawan bencana sehingga Pemkap memberikan perhatian termasuk menyiapkan anggaran. Bupati Majalengka karena sobahi mengutarakan ancaman bencana alam yang terjadi untuk wilayah bagian selatan kota Majalengka antara lain longsor dan kebakaran. Sedangkan untuk wilayah kota Majalengka bagian utara yakni banjir dan kekeringan. Karena menambahkan antisipasi terjadinya bencana pada musim penghujan tahun 2020, semua jajaran dilibatkan dalam apel kesiapsiagaan bencana. Karena kita sudah paham dengan keadaan Majalengka, baik karakteristik, geografis, cuaca. Majalengka berada pada posisi kabupaten yang rawan bencana. Di Jawa Barat itu kita ke-14 kan. Artinya dengan pemahaman itu, dalam situasi apapun kita sudah ready for use untuk siap menghadapi itu. Musim hujan, musim kemarau itu adalah dua musim yang menjadi relasi kita. Data BPBD Majalengka menyebutkan pada tahun 2019 telah terjadi 323 kejadian dan pada tahun 2020 terhitung 1 Januari hingga 6 November telah terjadi 202 kejadian. Tim Liputan Sultan TV dari Kabupaten Majalengka memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!